Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel bersama Ibu dan Juna Apa-apa teman-teman semuanya Semoga selalu diberikan kesehatan Untuk menjalankan ibadah kuasa di bulan Ramadan Nah gak terasa ya Sebentar lagi kita sudah menyambut hari kemenangan nih Kuasa tinggal beberapa hari lagi Semoga kita selalu diberikan semangat Selalu diberikan kesehatan Sehingga bisa menjalankan ibadah kuasa sampai akhir Sehingga kita bisa juga sehat gitu ya Untuk menyambut datangnya hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri Nah pada kesempatan video kali ini Bunda mau menjawab pertanyaan Dari salah satu teman bunda Yang menanyakan nih ke bunda Gimana cara memperbanyak asih Apalagi kalau sudah mulai bekerja gitu ya Nah sebelum melanjutkan video ini Sebelum kalian tonton video ini sampai akhir Jangan lupa subscribe Untuk mendapatkan video-video menarik yang lainnya Dan jangan skip video ini sampai akhir Untuk mendapatkan informasi Cara memperbanyak asih secara lengkap Nah yang pertama Dalam terbanyak asih yang pertama adalah Menyusui on demand Atau tidak terjadwal Jadi kita harus memberikan asih Dengan bergantian ya Dua payudara bergantian gitu ya Jangan salah satu aja nih yang kita berikan Yang satu enggak Selain ini nanti akan menekan produksi asih Asihnya jadi berkurang Nantinya setelah selesai proses menyusui ini Kalau kita juga Suma salah satu nih Memberikan asihnya dari satu payudara Nanti secara bentuk payudara kita sendiri itu Juga jadi akan kurang bagus guys Jadi akan besar satu yang sebetulnya kecil gitu Jangan sampai ya Dan untuk pemberian asih on demand ini Selain payudara yang kita harus bergantian kanan-kiri Kita juga tidak boleh menjadwal Jadi kalau bayi ini kelihatan Kayaknya pengen menyusui gitu ya Nangis gitu Langsung memberikan saja asih Kalau dia tidak menolak saat kita berikan asih Berarti memang bayi ini pengen menyusui Tuh jadi jangan di jadwal Akhirnya baru tadi deh Nantinya nangis biarin aja Mungkin dia lagi kepanahan atau apa Jadi itu adalah salah satu cara Untuk kita memperbanyak produksi asih Dan yang kedua Ini kita kalau bisa ya Memberikan asihnya tuh Kalau masih di rumah itu tuh skin to skin Jadi kulit kita menempel dengan kulit bayi Jadi ada beberapa nih yang menganjurkan Kalau bisa sih bayinya ini Nggak usah dipakai baju gitu ya Kalau pas nyusui itu Cukup pakai popok aja Pakai pempes aja gitu Jadi diharapkan Ada skin to skin Dari kulit perut bayi itu Nempel pada dada ibu Sehingga bisa menaikkan produksi asih Juga bisa untuk meningkatkan Emosional ibu dan bayi ini Juga lebih rekat gitu ya Lebih rekat Karena ada proses skin to skin itu sendiri Dan juga bisa menjaga suku bayi Misalnya di hangat Dan selanjutnya yang ketiga Untuk menyusuinya ini sendiri Kalau bisa 2-3 jam sekali Kita rutin untuk menyusui Jadi misalkan bayinya kok Lagi tidur ya 2 jam Bangun-bangun nih Padahal belum menyusui nih Belum letak gitu ya Kita bangunkan bayi Kita bangunkan Kita berikan asih gitu ya Jadi jangan lebih dari 2 jam tidur Dibiarkan aja Dan selanjutnya Yang keempat adalah Kita biarkan bayi menyusui Selama yang dia inginkan Jadi nggak usah dibatasi Ini kayak udah setengah jam nih Udah kenyang nih Udah dilepas aja Padahal dia lagi asik-asiknya Lagi asik-asiknya Menyusui gitu ya Jangan Jadi nggak usah kita Bbatasi dari jamnya Berapa lamanya dia menyusui Nanti kalau memang dia sudah kenyang Dia akan lepas Bapak udara kita sendiri Jadi nggak usah yang kita batasi juga Dan yang selanjutnya Yang kelima adalah Jangan menggunakan dot atau botol Jadi kalau kita full ya Di rumah nih 24 jam Kita di rumah gitu ya Apalagi untuk ibu bekerja Yang masih Mendapatkan waktu cuti gitu ya Untuk full mengurus bayinya di rumah Kalau bisa Pemberian asik ini langsung Skin to skin gitu ya Dari bayi langsung Netek langsung ke payudara ibu Walaupun kita sudah mulai Menyetok asik perah gitu ya Yang bisa kita masukkan ke botol Kalau bisa Selama masih di rumah Nggak usah berikan botol dulu nih Asiknya nggak usah kita masukkan ke botol Karena Yang pertama Selain ini bayi nanti akan bingung puting Itu karena sudah terbiasa dengan Apa namanya ya Kuting botol gitu ya Nanti kalau saat dia harus netek langsung Dia akan bingung puting Dia akan nggak bisa mengenali Kuting payudara itu sendiri gitu ya Selain itu Kalau nih si bayi sudah terbiasa dengan botol Atau dengan dot itu Namanya botol gitu Dalamnya sudah ada asiknya Sudah ada susunya Dia akan kenceng gitu ya Keluarnya sulur gitu ya Tanpa bayi ini harus banyak Harus kuat Nyedotnya juga Keluarnya lancar-lancar aja Karena memang disitu sudah Disetting kayak gitu Sudah ada Sudah ada susunya Yaudah dia keluarnya lancar aja Beda kalau si bayi ini Harus nyusui langsung Dari payudara ibu Kalau si bayi ini Pompanya nggak kuat Dia sedotnya nggak kuat Asik juga keluarnya akan Sedikit Nggak banyak gitu Jadi dia wajarkan dia akan males gitu Kalau sudah terbiasa pakai botol Saat dia harus nyedot langsung Payudara ibu Dia akan males nyedotnya Jadi akhirnya apa Asiknya keluar juga sedikit gitu Jadi Diusahakan ya Kalau memang Bisa menyusui langsung Dari payudara Kita jangan pakai dot dulu nih Kecuali nih Memang si ibu Mau persiapan ya Satu bulan lagi nih Aku harus mulai kerja Jadi gimana caranya Biar bayi juga Saat kita tinggal kerja Jadi pakai asik perak Bisa minum langsung Asik dari botol gitu Boleh kita sesekali ajarin Tapi dengan tetap Frekuensi menyusu langsung Pada payudara ibu Ini harus lebih sering Tuh Dan selanjutnya Yang keenam Memijan payudara Memijan payudara ini sendiri Mempunyai manfaat ya guys Jadi Dengan biasanya gerakannya Yang paling gampang ya Jadi dengan dua jari kita ini Memutar gitu ya Dari dalam Searah jarum jam Gitu kayak Apa ya Ubat nyamuk gitu ya Yang penting ini Mutar gitu Ini akan mereklaksasi otot-otot Payudara kita itu sendiri juga Sehingga produksi asik Saat nanti payudara ini Menyusu gitu Yang akan lebih lancar Dan selanjutnya yang ketujuh Mempunyai Kenapa sih Kita yang memberikan asik langsung nih Dari payudara kita langsung Sendiri saat kita masih di rumah Kok kita juga perlu Mempunyai asik Nah Jadi Bayi itu terkadang ya Yang namanya nyusui langsung Ke payudara Frekuensinya Lamanya menyusui juga Berbeda-beda setiap waktunya Jadi kadang ada yang lama Ada yang cuma sebentar Udah Udah ngantuk tidur gitu Sementara nih Si payudara kita Rasanya tuh masih ada Asik yang harus dikeluarkan Jadi masih penuh rasanya gitu Nah Kalau kita biarkan-biarkan aja nih Payudara yang masih ada asinya Itu dibiarkan Sampai nanti Waktu dua jam lagi Bayi ini menyusui Yang ada Suplai asik yang diproduksi Itu juga akan semakin sedikit Karena Semakin kita sering Mengonsongkan payudara Dan semakin sering Kita mengonsongkan Kedua payudara Suplai produksi asik Juga akan semakin banyak Jadi kalau memang Ini kayaknya Ternyata ini ya Karena Yang ini belum ditetekin Tapi udah tidur bayinya Ya sudah Kita langsung lanjutkan Memumpah aja Kita kosongkan payudara Dengan cara memumpah Memumpah ya Asiknya Kemudian kita bisa simpan Dalam botol Atau dalam wadah asik yang steril Kita masukkan dalam freezer Untuk stok kita Kalau kita udah mulai Mau bekerja Jadi penting Untuk mengosongkan payudara Setelah bayi itu menyusui Atau pada malam hari nih Jadi biasanya ini bayi Kalau udah malam Tidurnya kan udah tenang Ya udah lama Sementara produksi asik pada malam hari itu Lagi banyak-banyaknya Ya memang sih Kadang-kadang nanya Aduh kantong Enak kan tidur aja Padahal Kalau malam kita kerasa juga Udah kencang banget Karena kita tidur juga gak nyaman Yang mau miring gak enak Udah penuh gitu kan Nah ini bagusnya nih Kalau malam justru kita pompa Kita pompa Dan Biasanya nih paling banyak juga Produksinya saat malam Kalau kita pompa Kita bisa Kanan-kiri payudara itu Bisa dua botol penuh gitu ya Kan Lumayan nih Buat stok Untuk tabungan asik Dan selanjutnya Yang ke delapan Eh kelas delapan Ciptakan suasana menyusui yang tenang Nah Jadi nih Kalau kita menyusui juga Kita harus lihat-lihat si konnya Tempatnya Misal di rumah Nyamanya dimana Di ruang tengah gitu ya Kita Suasananya harus yang tenang Jangan yang banyak Di rumpi Buk orang pada ngumpul-ngumpul Kita juga jadinya gak bisa Tenang gitu ya Malah kepikirannya macem-macem gitu Kalau perlu boleh Sambil menyalakan musik Favoritnya bunda gitu ya Yang enak Yang tenang Yang bisa membantu Merefresh gitu ya Jadi Kalau kita bisa Suasananya tenang Kitanya juga Memberikan asinya Gak banyak pikiran gitu ya Kita Fresh gitu Pemberian asinya juga akan lebih optimal Dan produksinya juga akan lebih banyak Gitu Selanjutnya yang ke sembilan Menstabilkan emosi Apa sih maksudnya Menstabilkan emosi Jadi namanya ibu menyusui Ibu punya anak kecil Yang kalau malam juga suka begadang gitu ya Tidur juga kurang Karena anaknya kalau malam sering kebangun Ini pasti capek banget ya guys Apalagi dengan tugas rumah yang masih harus bekerjakan Gak cuma ngurus anak aja nih Jadi kita harus pintar-pintar Untuk menstabilkan emosi kita Jangan stress gitu Kita harus Memberikan asih ini juga Jangan jadikan ban gitu Kita harus Ya memang kodratnya wanita Emang seperti ini Harus menyusui Jadi Di luar pekerjaan kita yang banyak Dan kondisi badan kita yang kurang oke gitu ya Kita juga tetap harus Saat memberikan asih kita yang Refresh gitu ya Kita gak usah kepikiran macem-macem Dan penting Untuk pasangan kita nih Juga harus selalu menjaga kewarasan dari istrinya Jadi kalau memang Kelihat istrinya nih kayaknya udah gak capek Apalah yang bisa dibantu Pekerjaan rumah yang memang bisa dibantu oleh seorang suami Bantu istrinya Karena dengan seperti itu Dengan komunikasi yang baik juga Antara suami dan istri Juga akan menjaga emosi Ibu menyusui ini lebih stabil gitu Jadi Asihnya juga yang produksi lebih banyak Dan selanjutnya yang ke-10 Banyak mengonsumsi makanan yang Nutrisinya tinggi Isinya baik gitu ya Nutrisi yang baik untuk ibu menyusui Kalau untuk kandungan kalori sendiri Untuk ibu menyusui Harusnya ditambah sekitar 300-500 Tapi tetap harus diperhatikan juga Untuk seratnya Untuk sayur, buah, protein, lemak Kita juga harus perhatikan Tidak ada kekhususan sih Sebenarnya makannya harus yang ini Ini, ini, ini Tidak Semua makanan yang berkisi Baik untuk bisa menambah produksi asih Dan selanjutnya yang ke-11 Kebukti Asupan air putih Sehari 1,5 sampai 2 liter Jadi semakin kita minum air putihnya juga banyak Produksi asihnya juga semakin panjang Selanjutnya yang ke-12 Kita harus Kalau memang diputuhkan gitu ya Enggak harus juga Kalau memang diputuhkan Kita boleh mengkonsumsi suplemen penambah asih Jadi banyak banget ya di pasaran sana ya Berbagai macam merek suplemen untuk penambah asih Kita cari yang kira-kiranya cocok nih Yang pas buat kita gitu Dari harganya Dari memang kemasannya Kapsulnya yang seberapa Kita bisa dalam ada yang besar Ada yang kecil gitu Kita bisa pilih Kemudian Yang ke-13 Kita juga harus memperhatikan Pola jam tidur kita gitu Karena namanya ibu menyusu ini kan Kalau malam bayi sering ngebangun gitu ya Kita juga otomatis Ikut melek gitu kan Kadang juga waktu tidurnya jadi Tidak terganggu Gak bisa 7 jam, 8 jam tidur gitu ya Nah Dimana cara kita memperbaiki waktu tidur kita yang kurang di malam hari Yaitu pada siang hari nih Jadi kalau memang pas bayi kita tidur pada siang hari Usahakan kita juga ikut tidur Jadi kualitas tidur kita tetap terjaga Dan yang terakhir Kalau bisa nih jangan mengkonsumsi obat-obatan Selain suplemen penambah asih Karena ada beberapa obat-obatan yang justru akan menekan produksi asih Jadi kalau memang sekiranya kok perlu ya Mengkonsumsi obat tertentu nih Ada sakit ini yang dirasain Konsultasi ke bidan atau ke dokter Kira-kira obat ini aman gak Selama kita konsumsi dan kita masih memberikan asih pada bayi Jadi tidak mengganggu produksi asih itu sendiri Gitu ya guys Nah itu tadi secara umum Gimana cara memperbanyak produksi asih 14 tips gitu ya Dan disini ya akan bunda tekankan lagi Ada beberapa trik juga yang bisa dilakukan Untuk memperbanyak asih pada ibu bekerja Nah pada ibu bekerja yang dilakukan Yang pertama adalah Strategi waktu Strategi waktu disini Jadi kalau seperti yang tadi bunda sudah jelaskan ya Untuk ibu bekerja kan biasanya dapat cuti melahirkan 3 bulan Yaitu 1 bulan sebelum melahirkan Dan 2 bulan setelah melahirkan Nah selama 2 bulan setelah melahirkan ini Selain memberikan asih langsung kepada bayi Harus pinter-pinter kita nyetok asih perah juga Dengan cara memompak asih Seperti yang bunda jelaskan tadi timingnya ya Mulai kapan kita nyetoknya Itu juga harus Maksud saya Maksud bunda mulai kapan kita memompaknya Untuk stok gitu ya Kita juga harus perhatikan Jadi jangan sampai ini waktunya kita sudah mulai bekerja Ternyata stok asih kita kurang Kurangnya bukan produksinya yang memang berkurang Tapi karena kita Nggak bisa menstrategi waktu Kapan kita harus mengumpah asih itu sendiri Nah Strategi waktu selanjutnya Yaitu untuk ibu bekerja Sebelum berangkat kerja Usahakan pagi gitu Sebelum berangkat Kita menyusui langsung bayi kita Kita menyusui sebelum berangkat Dan selanjutnya Setelah pulang kerja Setelah kita bersih-bersih gitu ya Kita langsung menyusui langsung ke bayi kita Dan selanjutnya yang kedua Saat di tempat bekerja Kita harus konsisten waktu ya Untuk memompak asih Jadi kalau bisa 3 jam sekali gitu ya Kita pinta izin ke kepala ruang kita Kepala atau ke teman-teman kerja kita Kita dikasih waktu Kesempatan untuk memompak asih Insya Allah sih Kalau komunikasinya baik Teman-teman juga pasti akan mendukung gitu ya 3 jam sekali kita konsisten Untuk mengonsongkan payudara kita Diharapkan apa Selain kita nanti pulang Bisa membawa stok asih Yang kita bisa kasihkan Untuk hari berikutnya Saat kita bekerja Dengan sering kita mengonsongkan payudara Dengan cara pemompak asih itu Suplai asihnya juga akan terus lancar Jadi saat kita nanti di rumah Memberikan asih ke bayi kita Produksi asih kita juga masih bagus Masih baik Walaupun kita seharian bekerja Selanjutnya Yang ketiga Kita harus pinta-pinta Milih alat pompa yang bagus Yang baik gitu Yang tidak banyak menyita waktu Saat kita memompak gitu Karena banyak izin-izin terus gitu ya guys Saat bekerja juga kadang kan Kita gak enak gitu ya Sama rekan kerja kita Jadi kalau bisa Kita cari alat pompa yang kuat Yang bagus Yang saat kali kita pompa Bisa memompak asih banyak Dan dalam waktu yang cepat gitu Jadi gak terlalu lama juga Kita harus pompa asih sekali Ijin sama teman-teman gitu Jadi kita harus pinter-pinter pilihnya Dan juga kita harus persiapkan Botol yang untuk tampung Atau tempat khusus ya Plastik tampung gitu biasanya Untuk tampung asih Dan juga ada freezer Biasanya kalau tempat kerja sih ada ya Di kuler gitu Yang untuk Nyimpan asih Sampai inti kita pulang kerja Bisa kita bawa pulang Gitu Dan selanjutnya yang keempat Saat kita pompa asih nih Kalau di tempat kerja ya Namanya juga pompa Kita gak memberikan skin to skin langsung Kadang juga emosional Kita juga gak main nih Maksudnya Ayo pompa udah lama Kok prosesnya dikit-dikit aja Ada trik sih sebenarnya Dulu bunda sih seringnya Saat masih pompa gitu Kita sambil lihat foto Atau video Anak kita Jadi Udah diharapkan sih Dengan kita yang melihat fotonya Dengan melihat videonya Kita emosionalnya akan terjalin gitu Kita merasanya Ada yang di rumahnya Ada yang nungguin asik kita gitu Asik kita tuh ditungguin nih Sama si baby ini Yang lagi kita lihat dari foto ini Jadi Bisa meningkatkan emosional kita Lebih erat lagi pada bayi Sehingga produksinya juga semakin banyak Dan yang terakhir yang kelima Jangan stress Ini yang susah ya Sudah mulai bekerja Banyak yang harus dipikirkan gitu ya Harus mulai pekerjaan di Yang harus kita bekerjakan juga banyak Sementara kita juga Kalau terlalu lama Gak pompa Payudara kita juga sakit Kita harus pintar-pintar Memanajemen stress gitu Memanajemen emosional kita sendiri Sehingga Kita bisa nyaman Kerja kita nyaman Saat kita pompa Kita juga bisa memproduksi asik Supaya asiknya juga tetap banyak Yang susah-susah Yang kita pikirkan tentang pekerjaan kita Taruh dulu gitu Saat kita pompa asik taruh dulu Jangan ikuti sertakan Kita benar-benar harus refresh gitu ya Sehingga asik yang kita pompa juga nanti Pengeluarannya juga lebih banyak Gitu teman-teman Banyak ya Tips yang sudah bunda jelaskan gitu ya Semudah-mudahan bermanfaat Kalian juga bisa memahami Dan coba dipraktekan dengan konsisten gitu ya Jadi ibu bekerja Juga bukan halangan Untuk bisa memberikan asik yang terbaik Asik eksklusif Sampai 2 tahun juga Asal kita bisa menjalankan tips-tips itu Dengan konsisten Gitu Semangat ya Hidup Indonesia ya Sudah Jun Kita mencari videonya nih Tentang Cara memperbanyak Si Kamu lagi makan apa? Juna apa? Jari Jari-jari guys Ya sudah Ada lagi yang mau ditambahin Juna? Ya Oh ada Baik Terima kasih ya sudah menyaksikan video kami Kalau memang video kami bermanfaat Boleh share gitu ya Jangan lupa klik tombol lonceng Jangan lupa Subscribe Like Dan Dan komen Dan jangan lupa Bapak-bapak Terima kasih Juna Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Semoga video kami bermanfaat Terima kasih yang sudah subscribe Semoga selalu diberikan kebahagiaan Selalu diberikan kesehatan Bahagiaan di dunia Dan akhirat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye